Kita akan meloloh anakan burung perkutut nih teman-teman Nah ini dia Halo teman-teman Kembali lagi bersama Vlog Burung Baik teman-teman Di video kali ini Kita akan meloloh anakan burung perkutut nih teman-teman Nah ini dia ya Ini adalah burung perkutut yang di video sebelumnya Yang di atas ini Di video sebelumnya kita mengambil anakan burung perkutut ini Di pohon mangga ya teman-teman Dan kali ini adalah keesokan harinya Daripada saya mengambil anakan burung perkutut ini teman-teman Nah ini ya untuk anakan burung perkututnya Masih tetap sama Jadi perbedaannya pada bulunya disini Keesokan harinya dia sudah menunjukkan Perkembangan bulu yang pesat nih teman-teman Jadi bulunya sudah mulai lebih panjang lagi seperti itu ya Oke jadi Untuk meloloh anakan burung perkutut Ini kan masih fresh sarang ya teman-teman ya Ini masih fresh sarang Jadi untuk meloloh anakannya itu Agak sulit ya Sulit-sulit gampang lah gitu Agak sulit disini Sulitnya dimana? Karena biasanya anakan burung perkutut ini Diberikan makan oleh indukannya nih teman-teman Diberikan makan langsung oleh indukannya Sesama burungnya disini Dan kali ini Kita akan memberikan makan dia Yang dimana kita ini manusia jadi berbeda ya teman-teman ya Baik itu cara memberikan makannya Baik itu jenis pakannya yang digunakan Itu juga berbeda disini Dan disini kita siapkan Milet disini ya Karena pada dasarnya Burung perkutut ini adalah Burung pemakan biji-bijian Jadi kita siapkan milet disini Yang ada di botol ini Dan menggunakan alat bantu Yaitu botol ini Yang dimana Botol ini saya kasih kain Yang ada lubangnya seperti ini Disini Ini kita lubangi ya Untuk kita masukkan ke paruhnya nanti Dan dikasih karet juga Supaya kainnya tidak bergeser kemana-mana Jadi untuk menerimakannya itu Sangat mudah caranya Cuman disini Yang menjadi tantangan kita adalah Burung perkutut ini Masih belum terbiasa Kita beri makan ya Jadi dia masih terbiasa Diberi makan oleh indukannya Dan belum terbiasa Kita kasih makan Menggunakan alat bantu lolos seperti ini Menggunakan botol Yang ditutupin kain Lalu kita kasih lubang seperti ini Langsung saja Kita coba rangsang dulu Untuk paruhnya ya Jadi kan kemarin Untuk tipsnya Cepat dia itu bisa Merespon kita memberi makan Buat dia lapar dulu teman-teman Jadi setelah kita dapat dia dari sarang Kita tunggu seharian penuh nih ya Satu hari penuh Kita jangan memberikan dia makan Satu hari penuh itu Yaitu 24 jam ya tentunya teman-teman Selama 24 jam itu Jangan kita kasih makan Buat dia lapar dulu Tidak akan mati teman-teman Tidak akan mati Kalau cuma satu hari Burung itu tidak makan Itu tidak akan mati Jadi buat dia lapar banget Supaya nanti saat kita Pertama kali memberi makan Dia langsung Apa ya Langsung Langsung mau untuk makan gitu Bukan secara paksa Kita memberi makannya nantinya Kita rangsang dulu Di sini Untuk cara memberi makannya Kita rangsang dulu Taruhnya kita pegang-pegang Seperti ini Untuk jenis Anakan durung terkutuk ya teman-teman Kita rangsang dulu Seperti ini Ini kita goyang-goyangkan dulu Dimana Biasanya Indukannya itu Memberikan makannya itu Menggoyang-goyangkan Taruhnya seperti ini Nah kita rangsang dulu Seperti ini Kita tarik Kita jepit Dengan jari Nah kita goyang-goyangkan gini Kalau dia sudah menunjukkan Adanya gerakan Menggoyang-goyangkan Kepala seperti ini Berarti Dia sudah mau untuk Merespon kita Saat memberi makan Nantinya nih teman-teman Tuh dia Berhubung dia juga Sudah lapar banget ini Satu harian penuh Tidak saya berikan makan Dari kemarin Saat mengambilnya itu Nah itu dia Kita respon saja Seperti inilah Oke Sudah saatnya nih berarti Lubang disini Langsung kita masukkan ya Teman-teman ya Oke Kita perlihatkan Secara jelasnya dulu Kita fokuskan dulu Teman-teman Ini lubangnya Kita masukkan Seperti ini Oke Kita masukkan lubang Kita tekan dulu Untuk pertama-tama Mungkin agak sulit Tuh Keadaannya seperti itu Oke Kita tekan seperti ini Teman-teman Langsung saja Kita goyang-goyangkan Seperti ini Agak sulit Untuk pertama Mungkin Nah itu dia Sudah mau makan tuh Teman-teman ya Dia menggoyang-goyangkan Badan Dan kepalanya Lehernya itu Untuk menurunkan Makanannya Bisa masuk ke Tenggorokannya Oke Jadi memang Untuk anak-anak beruntut Itu juga makan yang Tidak terlalu banyak Ya teman-teman Kita coba lagi Kita masukkan Kita goyangkan Seperti ini Tuh Dia Buka paruh Teman-teman Sedikit demi sedikit Nah Oke Tuh dia Sudah mau untuk menelan Beji milletnya Di sini Jadi Dia sudah menelan Untuk Beji milletnya Ya teman-teman Setelah Kita lakukan Cara itu Kita jangan lupa Untuk memberi Makannya ya teman-teman Di sini Saya siapkan Sedikit air Kita celupkan Aja paruhnya Di sini Supaya dia Mau untuk Memasukkan airnya Lah itu dia Mau ya teman-teman Dia kecup-kecup Airnya Lah tuh Dia kecup-kecup Airnya tuh Oke Karena memang Air itu sangat penting Ya teman-teman Gak hanya Cuman makan saja Karena Memang tubuh itu Persentase Paling banyaknya Itu terdiri Dari cairan Jadi jangan sampai Lupa untuk Memberikan minumnya Kita coba lagi Apakah dia masih Mau untuk makan Nah dia sudah Tidak Ini ya Sudah tidak Menunjukkan Membuka paruhnya Kemungkinan sudah Karena sudah Temboloknya terisi Jadi sudah males Untuk makan nih Oke Temboloknya juga Sudah besar di sini Tuh Nah itu dia Terisi air Dan milet ya Teman-teman ya Oke Jadi Untuk pertama kali Kita memberikan makan Anakan burung Perkutut ini Hari pertama Setelah Kita mengambil Dari sarangnya itu Memang tidak Melunjukkan makan yang Cicit Membuka paruh Jelas dia Apa Nafsu makan yang Baik Makan yang banyak Itu memang wajar Teman-teman Karena masih Belum terbiasa Belum terbiasa Kita yang memberi makan Juga dia Dia masih Merasa takut Dengan kita Seperti itu ya Oke Jadi seperti itu Untuk Tipsnya Saat kita Baru mendapatkan Anakan Perkutut Dan cara Melolohnya Cara memberikan Makan Anakan Perkututnya Seperti yang Sudah kita jelaskan Di video kali ini ya Teman-teman ya Baik teman-teman Di video kali ini Hanya segitu saja Saya ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Kepada teman-teman Semuanya Saya selalu Men-support channel Vlogburung ini Dan akhir kata Di sini Saya pamit Vlogburung Bye-bye